selamat datang di channel up official 88 masih seputaran pinet word ya guys ya oke kali ini kita akan membahas apa itu branda barunya pinet word ya guys ya yang memiliki mainet seperti reminder yaitu kita artikan penerjemahan yang ada di bawah ya guys ya dari core team ya guys ya jadi penyempurnaan pada pi wallet mempercepat penggunaan dan memungkinkan beberapa pionir yang sebelumnya tidak dapat melakukannya membuat dompet mereka dan mengembangkan daftar periksa mainet mereka ya guys ya jadi ingatlah untuk hanya menggunakan pi wallet anda di pi browser tepatnya di wallet jadi pinet word com gitu ya maksudnya guys ya jadi browser tepatnya di wallet pinet com ini pastikan anda menggunakan pi wallet yang benar bukan yang palsu jadi untuk melindungi pi anda ya guys ya jadi pi wallet asli juga di identifikasi secara visual dengan warna ungu di bila navigasi pi browser dengan logo pi yang menampilkan logo aplikasi tim inti itulah keterangan dari core team oke guys mari kita membahas lebih lanjut apa itu mainet seperti reminder ya guys ya jadi mainet seperti reminder disini adalah suatu pesan atau peringatan yang biasanya dikeluarkan oleh proyek blockchain ya guys ya termasuk pinet word jadi untuk mengingatkan para pengguna tentang langkah-langkah keamanan yang perlu diambil ketika menggunakan mainet saat melakukan transaksi atau berinteraksi dengan dompet digital pesan ini umumnya berisi panduan ya guys ya jadi panduannya ada 5 tahap guys jadi yang pertama itu verifikasi alamat dompet jadi pastikan selalu memverifikasi alamat dompet tujuan sebelum mengirimkan koin atau token ya guys ya salah alamat bisa menyebabkan kehilangan aset yang tidak dapat dipulihkan yang kedua perhatikan phishing dari hati-hati ya guys ya terhadap situs web palsu atau aplikasi yang mengklaim sebagai dompet atau layanan resmi selalu gunakan sumber resmi ya guys ya jadi yang ketiga itu adanya keamanan kunci pribadi ya guys ya jangan pernah membagikan kunci pribadi atau perasa pemulihan kepada siapapun ingat guys kepada siapapun ini adalah akses penuh ke aset anda yang keempat adanya update software ya guys ya pastikan aplikasi dompet atau perangkat lunak terkait selalu diperbarui ke versi terbaru untuk menghindari celah keamanan guys jadi yang terakhir ini adalah kewaspadaan terhadap penipuan jadi berhati-hatilah terhadap penipuan yang mengklaim memberikan hadiah atau meminta anda untuk mengirimkan koin dengan imbalan yang tidak masuk akal guys jadi peringatan ini cukup penting karena transaksi di mynet bersifat final guys jadi tidak dapat dibatalkan ya sehingga pengguna harus extra hati-hati itulah guys ya terima kasih telah menonton ingatlah keamanan adalah yang utama dalam dunia blockchain ya guys ya jangan lupa untuk selalu memeriksa setiap detail sebelum melakukan transaksi di mynet jika anda menemukan video ini bermanfaat silakan di like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru sampai jumpa di video berikutnya dan tetap aman dalam bertransaksi ya guys ya oke lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati